Citra FM, Onosobo PRSSNI Jawa Tengah Bersama, Harian Suara Merdeka Mempersembahkan Suara Jawa Tengah Pelajar disabilitas santusias mengikuti vaksinasi COVID-19 Gubernur mengapresiasi pemerintah evakuasi BMI dari Afganistan Grand Maira Koca Semarang mulai dibuka untuk umum PRSSNI Bersatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Inilah Suara Jawa Tengah Yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah Selamat malam warga Warga Jateng Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita Edisi Senin 23 Agustus 2021 Suara Jateng kerjasama PRSSNI Jawa Tengah dengan Harian Suara Merdeka Perekat Komunitas Jawa Tengah Kita awali laporan dari Semarang Warga Jateng Dinas Kesehatan Jawa Tengah Mereka mulai menyasar penyandang disabilitas khususnya pelajar di sekolah luar biasa untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19 Mereka mendapat vaksin Sinopam kiriman dari pemerintah pusat diperuntukkan bagi 69.840 penyandang disabilitas di Jawa Tengah Salah satu tempat yang menyelenggarakan vaksinasi adalah di Taman Budaya Sobokarti, Semarang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan antusiasme para defable untuk vaksinasi begitu tinggi Meski dengan keterbatasan tidak mengurangi semangat mereka untuk mendapatkan vaksin Tim Liputan melaporkan Warga Jateng Keberhasilan Kementerian Luar Negeri TNI dan Badan Intelijen Negara mengevokasi 26 WNI dari Afganistan mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Gubernur mengatakan dengan situasi dan kondisi yang sulit, Kemlu tetap berusaha untuk memulangkan warga negara Indonesia dari Afganistan Ini gerak cepat Kemlu yang sudah berhasil melakukan evakuasi Cara ini menjadi bukti bagaimana pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumbah darah Ganjar berharap semua WNI yang ada di Afganistan selamat termasuk yang sedang dievakuasi Ganjar mengatakan akan terus memantau perkembangan kondisi di Afganistan melalui pemberitaan sebab menurutnya situasi saat ini akan membawa pengaruh nanti pada politik luar negeri Indonesia Disinggung mengenai adakah warga Jawa Tengah yang saat ini berada di Afganistan atau yang sudah ikut dievakuasi, Ganjar mengatakan belum mendapat laporan Tim Liputan melaporkan Inilah Suara Jawa Tengah Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PR Rasesani Jateng bersama Harian Suara Merdeka Dapatkan info aktualenya hanya di Harian Suara Merdeka yang terbit esok pagi Berikut kami sampaikan Lintas Berita Warga Jateng sebanyak 235 bus Trans Semarang memaksimalkan penggunaan bahan bakar gas atau BBG yang lebih ramah lingkungan Pelaksana tugas Kepala Badan Layanan Umum UPTD Trans Semarang Hendrik Setiawan mengatakan kebutuhan sehari armada sekitar 8.500 liter setara premium Ia berharap ada tambahan lagi SPBG karena memiliki beberapa garasi dan koridor Dengan teknologi hybrid, armada menggunakan perbandingan 60% solar dan 40% gas Namun tidak memungkiri perubahan perbandingan lain yang bisa disesuaikan Penggunaan gas disebut cukup bisa mengurangi asap dari sisa pembakaran solar Memakai gas juga lebih murah bisa menekan biaya operasional dengan selisih 1.500 per liter untuk satu armada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Semarang Iswar Aminuddin menambahkan Penggunaan BBG menghemat pengeluaran sampai 15% Tim Liputan melaporkan Warga Jateng tempat wisata Grand Mayro Kota Semarang mulai hari Sabtu dibuka kembali untuk umum Setelah beberapa waktu terakhir tutup karena pandemi COVID-19 Segala hal terkait teknis telah dipersiapkan Direktur PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jateng Tita Halisior ini mengatakan Sejak Kamis 22 Juni Grand Mayro Kota Tutup Hampir semua karyawan bekerja dari rumah Karena tidak ada aktivitas wisata di Grand Mayro Kota Setelah PPKM turun ke level 3 Tempat wisata bisa dibuka kembali dengan beberapa persyaratan Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengelola wisata Seperti kapasitas pengunjung yang datang Untuk sementara ini hanya boleh menerima pengunjung 25% Dari jumlah kapasitas yang ada Dalam kondisi normal bisa menampung maksimal 10.000 orang Jam operasional dibuka mulai pukul 7 sampai pukul 18 Meski diperbolehkan buka maksimal sampai pukul 20 Temeliputan melaporkan Sebagai penutup kami sampaikan berita olahraga Warga Jateng Manager Tim Muatai Jawa Tengah Bayu Eka Erdian Mengatakan optimistis Muatai bisa menyumbang sedikitnya 2 emas Pada PON ke-20 di Papua yang digelar pada Oktober 2021 Keyakinan itu didasarkan pada kondisi anak kasuannya Yang saat ini bugar dan siap tempur Persiapan para atlet cukup matang sejak April Menggelar pemusatan latihan Kini tinggal pematangan teknik dan persiapan khusus Berkompetisi di sisa waktu yang ada Dua emas diharapkan bisa disahabat dari Irfan Aji Maulana Yang turun di kelas 65,5 kg putra Juga dari Jalu Aji Dharma Susena di kelas 67 kg putra Irfan adalah atlet pelatnas dan peraih perunggu pada SEA Games 2019 Jalu adalah mantan atlet pelatnas yang juga peraih perunggu pada SEA Games 2017 Jateng sebelumnya menjadi juara umum kualifikasi PON wilayah 2 Dengan meraih 6 emas Di PON nanti Muatai Jateng berkekuatan 9 atlet dan 3 pelatih Tim Liputan Olahraga melaporkan Warga Jateng laporan tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini Senin 23 Agustus 2021 Saya Riri Novita bersama tim redaksi dan tim Liputan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Sampai jumpa